Mari Amba, warga desa Liakutu, kecamatan Megoh, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terpaksa melahirkan di tepi jalan. Peristiwa ini terjadi saat perempuan berusia 35 tahun ini berjalan kaki menuju Puskesmas Feondari yang berjarak 10 km dari rumahnya pada Jumat siang. Sekitar perjalanan 2 km, Maria terpaksa melahirkan di tepi jalan yang sedang dikuyur hujan lebat. Dengan peralatan seadanya, warga sekitar lantas membantu persalinan Maria. Beruntung ibu dan bayi selamat, keduanya kemudian dibawa ke Puskesmas Feondari untuk mendapatkan perawatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut. Petrus menyebut, keluarga Mari Amba sebelumnya telah menghubungi pihak Puskesmas untuk menjemput menggunakan ambulans. Namun ambulans tak kunjung tiba, lantaran akses jalan menuju desa Liakutu rusak. Belum sampai di rumah pasien, tetapi pasien sudah jalan kaki menuju polindes kira-kira 2 km dari rumah pasien. Pasien partus di depan rumah warga dan ditolong oleh warga. Akses jalan yang sulit menjadi salah satu kendala yang dihadapi ibu hamil di Kabupaten Sika ketika hendak melahirkan. Warga pun berharap Pemkap Sika lekas memperbaiki jalan yang rusak agar peristiwa ibu hamil melahirkan di tepi jalan tidak terulang. Afri Magung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!